Oke Halo semua Tabe ketemu lagi disini bersama Adeno. Sore ini saya ingin membahas sebuah pertemuan rahasia yang dilakukan oleh sekelompok elite tertinggi terbesar terberkuasa di suatu negeri. Kita sebut saja mungkin konohan negerinya. Mereka bertemu di suatu sore untuk membicarakan 5 sampai 10 tahun ke depan tidak korupsi di bidang pertanian karena mereka menemukan bahwa bidang ini dapat memicu terjadinya pergi jolak di masyarakat dan dapat menggulingkan kekuasaan mereka. Kenapa mereka memutuskan hal itu? Kenapa mereka bertemu di sore hari untuk membahas untuk tidak melakukan aksi korupsi? Seperti apa cerita lengkapnya? Simak terus video ini sampai selesai. Tentu saja pertemuan tadi merupakan apa yang saya bayangkan saja sebenarnya. Mungkin tidak ya ada pertemuan khusus para elite yang tergabung dalam kelompok koruptor. Terus mereka melakukan pertemuan untuk membahas hal yang seperti tadi yang saya sebutkan di awal video ini. Kalaupun itu benar-benar terjadi saya rasa pasti perdebatannya itu adalah bukan pada ayo korupsi atau tidak korupsi tapi kemudian perdebatan senyitnya itu ada pada siapa yang kemudian berada di bagian atau yang mengelola pertanian tersebut. Siapa yang mau jadi menteri yang tidak bisa mendapatkan cuan. ya kalau mereka sepakat bahwa tidak boleh ada korupsi di bidang pertanian. Pasti mereka berdebat ini dan banyak pasti yang menolak bahwa ya saya tidak akan mau jadi menteri pertanian kalau tidak boleh korupsi. Toh mereka kan kelompok korupsi kan. Nah pada saat itu ada dua opsi paling tidak ya. Opsi pertama mereka bidang pertanian akan dipimpin oleh orang mereka tapi dengan syarat tidak boleh korupsi harus jujur adil inovatif orangnya kemudian memiliki visioner yang baik untuk mengembangkan pertanian di negeri tersebut. Atau yang kedua memilih orang di luar dari kelompok mereka yang memang jujur adil terbuka transparan baik kemimpinannya. Nah pasti bisa kalian tebak mereka akan memilih opsi yang kedua. Mereka akan memilih orang yang bukan dari kelompok mereka atau kan cuma 5-10 tahun kan untuk tidak melakukan korupsi. Ini sebenarnya kasus korupsi yang menyebabkan kelaparan kemiskinan penderitaan masyarakat ini sebenarnya sudah sangat-sangat banyak menyebabkan sebuah negara yang memiliki kepemimpinan yang sangat otoriter atau kepemimpinan yang terlihat pada saat itu mapan itu bisa digulingkan oleh masyarakat. Contoh yang paling terkenal kita bisa lihat dari revolusi Perancis di tahun 1789 sampai dengan 1799. Contoh lainnya penggulingan dilakukan oleh rakyat terhadap kepemerintahan juga kita bisa lihat pada pemerintahan Mesir di tahun 2011 di mana Presiden Husni Mubarak pada saat itu yang menguasa selama 30 tahun juga berhasil digulingkan oleh masyarakat akibat dari ketidakadilan kemiskinan korupsi yang merajalela yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Tidak jauh-jauh juga di Indonesia kita kasih contoh di Indonesia juga hal yang sama terjadi pada masa Orde Baru di mana rakyat juga bergerak dan akhirnya berhasil mengulingkan Presiden Soeharto pada saat itu. Nah ini dia yang menjadi contoh yang latar belakangnya pertemuan di negeri Konoha tadi yang mereka mulai merasakan ketakutan bahwa mungkin saja masyarakat pada saat menyadari adanya ketidakadilan korupsi menyebabkan mereka kelaparan akhirnya mengulingkan kepemimpinan yang sedang dikuasai oleh sekelompok elit yang merupakan anggota geng koruptor di negeri Konoha tadi. Nah akhirnya mereka berkumpul membicarakan di mana caranya kita bisa mengantisipasi ini dan mereka menemukan solusinya yaitu kita tidak boleh korupsi di bidang pertanian. Nah ini apa? Di mana hubungannya? Di mana? Yang menjadi kekhawatiran dari para elit koruptor tadi yang kita bahas jika itu memang benar terjadi bahwa memang masa lalu di mana di tahun-tahun penggulingan kekosaan di masa-masa sebelumnya itu mungkin butuh waktu yang lama. butuh waktu butuh waktu misalnya 30 tahun 35 tahun dan bertahun-tahun tapi kali ini dengan situasi pemanasan global krisis iklim hal itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena krisis iklim ini merupakan sesuatu yang berjalan sangat cepat. Kalian tahu sendiri saat ini banyak sekali perubahan-perubahan iklim yang terjadi yang mempengaruhi dunia pertanian. Nah ini menjadi kekhawatiran karena jangan dulu korupsi di bidang pertanian. Kenapa? Karena perubahan iklim yang begitu cepat meningkatnya suhu bumi banyak petani yang gagal panen hama yang tidak bisa terkontrol menyebabkan kemungkinan terjadinya krisis pangan. Pada saat terjadi krisis pangan maka satu negara akan membutuhkan impor dari negara lain. Tapi yang menjadi persoalan bahwa negara lain juga menghadapi situasi yang sama di mana mereka juga banyak mengalami gagal panen bencana alam yang merusak lahan pertanian seperti banjir longsor dan lain sebagainya terjadinya gelombang panas dan juga tidak bisa diprediksikan musim tanam yang baik hujan tidak menentu dan lain sebagainya sehingga banyak negara yang kemudian tidak mau mengimpor bahan pangan mereka mereka juga menyimpan bahan pangan tersebut untuk persediaan bagi negara mereka. Pada situasi seperti ini maka hal ini akan berpengaruh terhadap suatu negara yang jika dia melakukan korupsi di bidang pertanian sampai di sini sebenarnya hal yang perlu kita ketahui siapapun dalam urusan perut pasti pada saat kondisi di mana kita sudah tidak mendapatkan makanan sulit mendapatkan makanan kemudian kemiskinan meningkat ketidakadilan meningkat dan kita tahu terjadinya ketidakadilan terpampang jelas di depan mata kita bisa dipastikan akan terjadi perlawanan dari rakyat yang terpindas hal ini yang kemudian sedikit membuat saya ingin bercerita mengenai hal ini di musim menanam kenapa? karena kita tahu bersama bicara pertanian juga bicara soal bukan hanya bagaimana petani bisa mengelola lahan mereka tetapi juga bagaimana sebuah sistem dibangun untuk mendukung kinerja petani kinerja para pemerintah kenapa hal ini menjadi menarik atau menjadi penting kita bahas kita bisa melihat bagaimana seorang menteri pertanian mantan menteri pertanian Sarul Yasin Limpo yang kemudian terjerat atau diduga korupsi di kementerian pertanian yang saat ini sedang ramai dan proses hukumnya juga sedang berlangsung kita tidak bilang dia korupsi ya karena ini masih dugaan korupsi tapi kalau kita melihat kasus dari si orang ini Sarul ini maka kita sedikit agak mencengangkan kenapa karena uang korupsinya itu dipakai untuk hal-hal yang di luar nalar bukan juga di luar nalar sih tapi memang hal-hal yang kenapa bisa digunakan untuk itu buat kita geram di saat kondisi masyarakat sedang kesulitan ekonomi khususnya petani dimana petani saat ini bertarung melawan perubahan iklim dimana banyak yang gagal panen kemudian juga pemanasan global mempengaruhi siklus tanah musim hujan yang tidak dapat diprediksi hama yang merajalela dan sulit untuk ditangani saat ini dan mereka lebih resisten dari sebelumnya kemudian banyak lahan pertanian yang siap panen akhirnya rusak akibat tiba-tiba terjadinya banjir atau juga kemudian diterpak oleh gelombang panas karena hujan yang tidak ada tapi kita melihat adanya seorang sosok yang menggunakan uang dari negara uang rakyat untuk hal-hal yang di luar nalar dimana menggunakan uang tersebut untuk skincare anak untuk sunatan untuk umroh beribadah naik haji biar dia masuk surga bersama keluarganya terhapus dosa-dosanya kemudian tapi pakai uang rakyat kemudian bayar cicilan mobil untuk anak beli mobil mewah alpat dan yang paling menghebohkan adalah membayar biduan seharga seratus juta itu biduan dibayar seratus juta kalau menyanyi untuk tanaman bisa tumbuh tidak ya tanaman itu oke jadi itu yang kemudian membuat kita merasa perlu untuk melihat isu ini karena apa karena ini terkait dengan pertanian terkait dengan petani jadi disini saya ingin menegaskan bahwa memang dunia pertanian Indonesia saat ini sedang terpuruk sangat sangat terpuruk dengan melihat bagaimana para pemimpin kita menggunakan kekuasaannya menggunakan kedudukannya posisinya untuk memperkaya diri mereka bahkan ya sekali lagi ini sangat di luar nalar aja pakai uang rakyat untuk skincare istri untuk bayar arisan istri untuk bayar cicilan kartu kredit ini sangat sangat di luar nalar tapi ya seperti itulah tabiat para koruptor di negeri kita ini nah kalau kita kembali lagi melihat bahwa situasi perubahan iklim saat ini itu sebenarnya sudah dapat dilihat nyata diprediksikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG pada tahun 2022 hingga 2024 Indonesia dari terjadinya perubahan iklim atau krisis iklim pada saat ini diprediksikan Indonesia bisa mengalami kerugian sebesar 544 triliun nah ini salah satunya pada sektor pertanian dimana terjadi banyaknya gagal panen pada lahan pertanian hal ini terus terjadi gagal panen maka bisa dipastikan Indonesia akan mengalami kekurangan pangan di saat Indonesia mengalami kekurangan pangan kita butuh mengimpor pangan dari luar di saat kita butuh impor pangan dari luar ternyata negara lain juga mengalami situasi yang serupa nah pada kondisi seperti ini mau tidak mau negara lain juga pasti mereka akan membatasi impor mereka bahkan tidak mengimpor bahan pangan mereka sama sekali untuk kepentingan masyarakat mereka juga nah di situasi ini kalau seandainya hal ini benar-benar terjadi maka bisa dipastikan Indonesia akan mengalami krisis pangan yang sangat besar disinilah titik dimana pasti masyarakat mulai menyadari adanya ketidakadilan adanya kesalahan adanya tindakan korupsi apalagi sudah terpampang di depan mata digunakan untuk membeli skincare dan juga untuk menyawer biduan artis untuk memberikan hiburan kepada keluarga si mantan menteri jadi kenapa tidak ya kalau seandainya benar terjadi pertemuan antara para elit atau anggota koruptor yang seperti kita bahas di awal video tadi mereka bertemu ngopi-ngopi cantik di sore hari kemudian mereka memutuskan untuk oke kita jangan korupsi dulu 5 sampai 10 tahun pada bidang pertanian sampai situasi krisis iklim ini bisa lewat baru kita sedot lagi kekayaan negara tapi sepertinya itu tidak mungkin dan sepertinya juga kita tidak akan menemukan hal itu yang pasti di negeri konoha ini semua hal bisa dilakukan asal bisa memperkaya dan membuat perut para elit buncit jadi untuk kalian yang masih berada di garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan mungkin kita butuh menyiapkan diri bisa dengan entah seperti apa caranya saya juga agak bingung melihat situasi dari negeri kita ini dimana rakyat kelaparan dimana petani kesulitan yang sangat besar tapi masih saja tetap di embat uangnya padahal kalau hal ini mereka kelola dengan baik dengan kemampuan kita dengan kemampuan dengan posisi Indonesia sebagai negara di katulis tiwa yang diprediksikan memang dampaknya tinggi tapi masih relatif bisa terkontrol maka sebenarnya pertanian kita masih akan jauh lebih baik saya akhiri video ini semoga kita bisa tetap menjaga kesehatan kita menjaga semangat kita sampai jumpa di video selanjutnya Pak B bye-bye Ani Turitana Tidak 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 Tidak